My heart is a ghost town Ini ada keyboard dari Digital Alliance Dan ini tuh udah full mechanical Kalau semi mechanical tuh Ada beberapa key yang gak pake Yang gak mechanical Kalau ini tuh udah full mechanical Jadi semuanya tuh ya udah enak banget lah pokoknya Kalau yang semi mechanical tuh biasanya cuma yang A, W, A, W, S, D Abis itu yang arrow key yang buat Ya biasalah buat main-main gituan Pokoknya Jadi kalau saya mechanical itu-itu doang yang mecanicalnya Kalau ini tuh udah full Itu sini blue switch tapi bukan Nah blue switch Tapi bukan Cherry MX Abis itu ini ada Programable makro Jadi ini ada makronya Kalian bisa install sendiri aplikasinya Kalian install Nah abis itu Ini tuh udah water resistance Mungkin ya cipratan doang lah ya Kalau kalian ceburin ya Gue gak tau deh Terus abis itu Kita liat belakangnya Nah disini tuh kalian bisa liat RGB RGB jadi kalian bisa custom Pengen apa RGB nya disini Ini kalian bisa liat sendiri nih coba Nih Ya kan udah liat kan Terus abis itu ada apa lagi Speknya Nah ini 87 key yang Mecanical jadi ada 87 key Terus itu udah Ini blue switch Terus abis itu bisa tahan sampai 50 juta kali Klik Oke jadi Itu jawa lah ya Eh gue lupa namanya itu Key1 Ya itulah Jadi tanggal banyak basa-basi lagi Langsung aja kita mulai Unboxingnya Oke Ya jadi ini barangnya Tadi gue kasih tau ke kalian Langsung aja kita buka Oke Ini dia bukanya disini Ini Ya ini barangnya Masih dibungkus sama plastik plastik Ini apa sih Gue ngerti ini apa Nah disini ya Oke Ini dia barangnya Kita singkirin dulu Plastik plastik ga jelasnya Singkirin dulu Plastik plastik ga jelasnya Ini kita buang aja Ini kita buang aja plastik plastik ga jelasnya Terus Abis itu Ini kabelnya di dalam sini Kita buka ini Kita ambil yang sini Susah bener ya ngeluarinnya Ngeluarin kabelnya nih Ini Luh susah bos Nah ngeluarin yang sini Kita ambil dulu Ini keyboard Harus ini dulu Kita liat dulu boxnya Itu ada apa aja isinya Jadi yang pertama tuh ada Nih Yaitu ada buku manual Dan garansi Jadi jangan sampai hilang bukunya Abis itu di dalam ada apa lagi Kita liat Di dalam tuh ada key Ini apa sih Keycap ya Ada keycap sama Ini nih Buat Peganti Ntar kalo misalnya ada yang rusak Kalian bisa ganti sama ini Jadi itu doang Isi di dalam boxnya Ga ada apa-apa lagi kan Ya jadi kita singkirin dulu boxnya Nah ini dia nih Nih Jadi ini dia keyboardnya coy Ini keyboardnya RGB-RGB sob Zaman sekarang mah kurang lengkap tanpa RGB Ini Ini keyboardnya lumayan 500.000 udah full mekanik tuh Full mechanical Blue switch Tapi bukan yang Cherry MX ya Nih kalian bisa lihat sendiri Mana fokus Nah ini dan itu Nih coba kita dengerin dulu Nih coba kita dengerin dulu Nah itu dia suaranya tuh Terus kabelnya ini udah dilengkapin sama velcro Nih ini velcro nih namanya Terus sama ini kabel udah braided Ya udah bagus lah untuk Harga segini nih Gua rasa ini recommended banget Gua suka nih Desainnya juga Mantep lah Pokoknya belakangnya itu Belakang itu bahannya coba Belakang itu kayak plastik gitu Terus abis itu Depannya itu bahannya Depannya ini nih bahannya kayak metal Jadi Coba kita colok ya Supaya kita pengen lihat nih RGB RGB kayak gimana Yuk Yup Jadi ini udah nyala Nih kalian bisa lihat sendiri tuh Ini gak cuma ini doang ya Efeknya nih Kalian bisa ganti Dengan pencet Event inch Ini kalau buat ganti efek Tuh Ini jadi yang kita klik doang Ya nyala tuh Terus kalian bisa ganti warna Dengan cara event del Tuh Jadi putih kan tadi biru Bisa ganti warna lagi Nih tuh Bisa ganti warna lagi Jadi warna-warni nih Kalian bisa ganti lagi efeknya Ini kalau kalian pencet event del Kalian bisa ubah arah tuh Ya jadi tinggal main-mainin in sama event del aja lah pokoknya Ini Tandanya caps lock nyala Kalau gak nyala Ya mati Ini yang begini-begini Kalian bisa ganti juga warnanya Terus itu ada ini nih Nah Nah Terus ada Kalian bisa ganti juga warnanya Bisa juga jadi rainbow Bentar nih Nah Tuh Banyak lah Terus abis itu Percat lagi Ini yang kesamping Efek yang kesamping Tuh 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 Bisa juga ganti jadi warna ini Terus bisa ganti warnanya Suka kalian Efeknya ini Efek breathing Kalian bisa ganti juga warnanya Tuh Jadi biru Jadi hijau Kalian bisa ganti kalau ini Setiap Ini ngubah-ngubah lah warna ya Terus kalian bisa ganti dengan Ini mode normal lah warna ini doang Terus ganti lagi warna biru Warna hijau Nah Nah Review lengkapnya Mungkin ada di next video Gue bakal kasih tau gimana desainnya Yang ini Terus worth it Atau engga Jadi Kalian tunggu aja Di review gue Jadi Segini dulu untuk unboxing kita kali ini Jadi Makasih banget udah nonton Jangan lupa klik subscribe And see you in the next video